Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah video kali ini aku bakalan berbagi info ke kalian tapi sebelum aku lanjut aku bakalan bertanya ke kalian apakah diantara kalian dan masih ada yang umur channelnya itu sudah lewat dari 12 bulan atau sudah lewat dari satu tahun tapi belum mencapai syarat per pengajuan monetisasi atau partner YouTube yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang nah jika masih ada yang belum mencapai syarat monetisasi kalian tonton video ini kalian jangan pernah skip dan kalian harus perhatikan karena aku bakalan sampaikan bagaimana sih langkah kita selanjutnya jika memang dalam satu tahun kita belum mencapai syarat pengajuan monetisasi Nah apakah kita harus memulai lagi dari nol dan membuat channel baru gitu Nah itu banyak banget ya masih kalian belum paham tentang 12 bulan dan juga jam tonton Nah jangan kemana-mana tetap tonton video ini jika masih ada yang belum subscribe channel aku silahkan subscribe dulu dibawah sini like comment dan share video ini Oke aku bakalan lanjut Nah jika kalian belum paham tentang 4000 jam tayang dan juga 12 bulan kalian bisa nonton video aku sebelumnya di sini ada di atas linknya kalian bisa tonton dulu Nah jika kalian misalnya sudah paham kalian bisa nonton video ini lagi Oke jadi di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian bagaimana nasib channel kita jika dalam jangka waktu 12 bulan atau satu tahun tapi belum mencapai syarat pengajuan monetisasi yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang Nah Nah pertanyaannya apakah kita harus membuat channel baru mulai dari nol membuat video-video baru konten lain Nah jawabannya itu tidak usah atau tidak perlu sama sekali Nah kalian tinggal melanjutkan video-video kalian atau channel kalian itu dengan membuat banyak video lagi dengan semangat baru tetapi yang kalian harus tahu bahwa jika lewat dari 12 bulan kalian memang benar-benar harus bekerja keras kenapa karena eh otomatis kalau misalnya kalian tidak membuat sesuatu yang lebih keras lagi misalnya lebih banyak lagi viewersnya atau jam tayangnya itu hanya akan berputar saja Nah maksudnya apa sih Kak Nah sebelumnya aku bakalan kalian jelasin dulu subscriber 1000 subscriber ya kalian pasti sudah paham tentang 1000 subscriber kalian harus capai 1000 subscriber untuk menjadi salah satu partner YouTube dan juga 4000 jam tayang Nah disini aku bakalan ulang lagi 4000 jam tayang itu apa jadi 4000 jam tayang itu adalah atau jam tayang itu adalah jumlah jam tayang kalian selama kalian memposting video di channel kalian baik itu yang nonton subscriber kalian maupun tidak Nah dan juga disini 4.000 jam tayang kalian harus tahu adalah 240.000 menit jadi ingat 240.000 menit kalian harus capai untuk pengajuan monetisasi Nah disini yang kalian harus paham bahwa jika lewat dari satu tahun kalian enggak usah khawatir kenapa karena untuk menjadi partner YouTube untuk pengajuan partner YouTube itu enggak harus jangka waktu 12 bulan kalian harus ingat itu tidak harus umur channel kita itu maksimal 12 bulan itu tidak harus nah syaratnya itu adalah 12 bulan terakhir nah disebelumnya aku sudah posting tentang 12 bulan terakhir tapi disini aku bakalan pertegas lagi karena masih banyak yang gagal paham tentang 12 bulan terakhir nah 12 bulan terakhir itu pada saat kita pengajuan monetisasi yang dihitung oleh YouTube adalah jika umur channel kalian misalnya sudah satu tahun lebih yaitu sekitar 14 bulan berarti pada saat hari itu juga kamu mengajukan monetisasi yang dihitung jam tayangnya itu adalah mulai hari kamu mengajukan monetisasi ke belakang 12 bulan terakhir nah misalnya kamu mengajukan monetisasi itu tanggal sekarang yaitu tanggal tanggal berapa sekarang tanggal 22 Juli ber 22 Juli 2020 ya kamu mengajukan monetisasi nah dihitung 12 bulan bulan terakhir yaitu mulai dari 22 Juli Juni Mei April sampai ke belakang eh dua puluh dua eh bukan 21 Juni 2019 nah otomatis itu 12 bulan terakhir gitu ya kan kalian sudah paham nah selanjutnya ini kan 12 bulan bulan terakhir berarti masih ada dua bulan sisanya berarti kamu itu mulainya eh dua bulan sebelumnya gitu kan masih ada dua bulan nah pada saat pengajuan monetisasi itu yang dua bulan ini enggak dihitung dulu kenapa karena kan yang dihitung hanya 12 bulan terakhir berarti dua bulan ini jika 14 bulan umur channel kamu ya nah disini yang dua bulan ini enggak enggak dihitung dulu pada saat pengajuan monetisasi namun jika sudah diterima atau sudah mendapatkan pin sudah mendapatkan dolar hijau nah YouTube akan mengakumulasi lagi semua jumlah video kamu mulai dari awal kamu ngayoutube itu bakalan diakumulasi lagi selama enggak kena copyright ya jadi disini akan diakumulasi semuanya untuk dihitung nah oke kalian sudah paham sampai disini tadi udah aku jelasin tentang 12 bulan terakhir jadi kalau misalnya channel kalian itu sudah lewat dari satu tahun nggak usah khawatir kalian tidak perlu buat channel baru tidak usah mulai dari nol lagi kalian tinggal buat konten sebanyak-banyaknya namun disini yang kalian harus paham kalian harus bener-bener apa ya kayak bekerja lebih keras lagi karena jika lewat dari 12 bulan otomatis video-video kamu yang sebelumnya itu pada saat pengajuan itu enggak dihitung dulu gitu kan jadi kalau misalnya kamu pemasukannya sekarang cuman lima lima ribu apa kayak seribu jam dalam satu bulan nah bulan pertama bulan pertama banget kamu buat video itu kamu mencapainya seribu jam tayang juga dalam satu bulan nah itu akan masuk masuk seribu jam tayang tapi keluar juga seribu jam tayang gitu kan nah otomatis akan begitu aja terus tidak bertambah jadi misalnya kalau misalnya bulan pertama kamu dapatnya seribu jam tayang bulan pertama banget gitu kan nah sekarang ini yang sudah lewat 12 bulan kamu harus meningkatkan jam tayangnya intinya kamu harus meningkatkan setiap bulannya jam tayang kamu gitu kan jam tonton kamu harus mencapai 1200 jam tayang atau 2000 jam tayang atau lebih dari itu gitu loh jadi enggak usah khawatir enggak usah putus asa kamu hanya tinggal memperbaiki sedikit konten-konten kamu mungkin bisa lebih konten yang mengarah lebih banyak manfaat gitu loh jadi kayak orang akan melihat konten yang kita sebelumnya jika memang itu bermanfaat otomatis orang bakalan balik lagi tapi kalau misalnya konten kamu yang maaf ya enggak semuanya mungkin seperti itu yang cuman sekedar kayak kegiatan-kegiatan yang tidak menarik tidak sudah tidak lucu sudah tidak menarik sudah tidak ada manfaatnya buat orang lain ya paling yang orang nonton itu cuma satu kali doang gitu loh kalau udah nonton hari ini video kamu yang pertama nah dengan konsep yang sama dengan konten jenisnya yang sama otomatis mereka bakalan malas lagi nonton video kamu yang lainnya gitu kan jadi kita tuh harus buat konten yang memang benar-benar orang membutuhkan nah kalau seperti itu otomatis bukan kita lagi yang cari viewersnya tapi orang sendiri yang datang nonton video kita nah sampai disini kalian sudah paham belum ya kan kalau misalnya sekali lagi saya tegaskan jika video kalian atau channel kalian sudah lewat dari 12 bulan itu enggak masalah sama sekali kalian enggak usah mulai dari nol kalian tinggal sabar aja nggak usah pikirkan nominalnya atau kayak ih sudah berapa jam lagi ini sisa berapa jam lagi ini nah jangan terlalu sering lihat yang itu kenapa karena bakalan menjadi beban yang membuat kamu kayak stress sendiri gitu kan nah kamu boleh lihat sekali sebagai apa sebagai motivasi gitu kan oh ternyata saya masih harus meningkatkan kreativitas saya gitu kan nah kamu juga boleh nih nonton video-video orang lain tentang konten yang sama kayak kamu gitu supaya kenapa kita mendapatkan apa ya kayak semacam inovasi baru gitu jadi kita bisa berkreasi yang mungkin eh sebelumnya cuman kayak apa adanya gitu loh ya sehingga orang lain mungkin belum tertarik banyak gitu jadi kayak kita bisa membuat kreativitas lagi yang lebih wow sehingga orang-orang bakalan wah ternyata video ini tuh keren banget dan manfaatnya bener-bener terbukti gitu ya seperti itulah intinya yang bermanfaat buat orang dan menghibur karena kita bukan public figure yang sudah banyak kenalannya yang sudah banyak dikenal sehingga posting video apapun itu bakalan orang lihat gitu kan bukan yang kayak gitu nah jika kalian memang masih awam masih penggula kalian memang harus membuat video yang bisa menarik hati gitu lah selain nggak pasal nggak pas salah kalau misalnya kayak dia video tentang kamu kegiatan kamu sehari-hari mungkin bisa hei aku tuh kayak gini orangnya loh yang apa adanya itu justru bener-bener orang yang biasanya tertarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati